6 perempuan yang tergabung dalam Women's Cycling Community atau WCC Bali Sabtu sore tiba di Kota Denpasar diiringi puluhan komunitas sepeda yang ada di Bali Rombongan peserta pesepeda WCC memasuki Kota Denpasar sekitar pukul 15 wita Sebelum memasuki garis finis di Geria Sebasari Renon Denpasar Para peserta GOES ini sempat istirahat di pos Bank BPD Bali sambil berfoto Tiba di titik akhir perjalanan peserta GOES disambut Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Perjalanan sejauh sekitar 1000 km dimulai dari tanggal 1 November 2020 Dari Jakarta menuju Denpasar, Bali Tempu dengan tujuan mengkampanyekan Bali aman Dengan kampanye ini diharapkan perekonomian Bali yang tergantung di sektor pariwisata bisa kembali pulih Ketua Umum PBISI Raja Sabta Oktohari mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini Tertama menjadikannya kegiatan ini sebagai rangkaian sosialisasi Road to Pond Papua 2020 Ia juga berharap kegiatan GOES yang dilakukan Women Cycling Community atau WCC ini bisa membangkitkan pariwisata Bali Dan kami dari PBISI mendukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman dari WCC atau Women Cycling Community Yang mulai dari Jakarta sampai dalam perjalanan itu didukung sama banyak sekali komunitas Untuk membangkitkan kembali semangat bersepeda, semangat bangsa masyarakat Indonesia Yang dilewati dengan mengajak untuk bersepeda Ini adalah bentuk dari sikap PBISI untuk mendukung Pond Papua Karena kita sama-sama ketahui Pond Papua ditunda menjadi tahun depan Dan PBISI melakukan kegiatan yaitu bersepeda sepanjang 2020 km untuk mengkampanyekan Pond Papua Dan hal ini sudah kami koordinasikan dengan Ketua KONI dan juga Menpora Yang sangat mendukung apa yang dilakukan oleh PBISI Saya sebagai perempuan sangat mengapresiasi, sangat bangga dengan gerakan dari WCC Bali Mereka mensosialisasikan gerakan ini di seluruh Indonesia Mereka bersepeda dari Jakarta ke Denpasar dengan membawa misi bahwa Bali itu aman Jadi kita pun ingin Bali ini pulih Dengan gerakan-gerakan ini sangat mengapresiasi Dan mereka ini semua perempuan-perempuan hebat ya Karena yang melakukan ini adalah perempuan Jadi harapan kami ke depan gerakan-gerakan ini tetap berlangsung Karena pemerintah tidak bisa mungkin bekerja sendiri ya Tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman dari komunitas-komunitas Sebagai bentuk dukungan pemulihan pariwisata Bali Ketua WCC Trilahara Prasetya Rina bersepeda Sambil mengkampanyekan Bali aman dan layak untuk dikunjungi Kesiapan protokol kesehatan telah dilakukan Kami mengkampanyekan bahwa Bali ini Kita masih tempat yang sangat layak dan sangat indah untuk ditemui Untuk didatangi Bahwa kami ini mengikuti protokol kesehatan Jadi ketakutan untuk datang ke daerah ke Bali Karena adanya pandemi saya pikir harus perlu dieliminir dengan memberikan info-info tentang kesediaan kita menerima tamu Dan itu saya kampanyekan sebagai bentuk dari dukungan kami kepada pariwisata di Bali ini Kampanye WCC ini dimulai dari tanggal 1 November 2020 yang mengambil start dari Jakarta menuju Bandung, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Tuban, Probolinggo, Gilimanuk, dan Finis di Denpasar pada Sabtu 14 November 2020 Komang Suarbawa, Kompas Dewata